Pada kesempatan baik ini, tadi sudah rapat koordinasi antara Kepala UKPD di lingkungan Pertama Jakarta Timur dengan insensi terkait baik dari Kepolisian maupun dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Biro Hukum Provinsi Jakarta terkait dengan persiapan untuk pendilaian kota peduli HAM tahun 2020. Tadi sudah dievaluasi berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan, memang sesuai dengan pembahasan di tingkat provinsi bahwa untuk RPJMD tahun 2020 ini ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan situasi kondisi di saat pandemi yang terjadi saat ini. Di dalam RPJMD tersebut, untuk DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur ada target yang perlu dipenuhi yaitu dengan nilai 88,61 persen. Sampai saat ini masih ada kekurangan demi kurang hampir 8,61 persen. Jadi target itu perlu kita kejar, perlu kita peroleh harapannya bahwa untuk kota peduli HAM tahun 2020 bisa diperoleh. Nah dari evaluasi tadi memang ada beberapa UKPD yang skornya masih di bawah nilai yang ditentukan. Tadi sudah diberikan catatan-catatan dari Kementerian Hukum dan HAM, apa saja itu yang kurang dan harus apa yang perlu dilakukan, ya tadi juga sudah disampaikan. Nah saya berharap kepada para kepala UKPD untuk segera menyiap lanjuti apa yang menjadi catatan-catatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga skor nilai 88,60 persen bisa diperoleh oleh Pempo Jakarta Timur. Saya yakin dengan ada kerjasama, dengan adanya kerja keras dari seluruh lingkungan UKPD di Pempo Jakarta Timur, apa yang menjadi target sesuai dengan RPJM ini bisa terpenuhi. Sehingga penghargaan kota peduli HAM tahun 2020 di Jakarta Timur bisa kita peroleh. Alhamdulillah untuk Jakarta Timur, rupanya 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan kota peduli HAM. Jadi kalau nanti 2020 ini kita peroleh, berarti kita memperoleh kota peduli HAM yang ke-6 kali. Itu cukup luar biasa. Maka dari itu sudah 5 kali kalau sampai lepas, berarti itu keterlaluan. Maka dari itu kenapa kesempatan baik ini kita bahas bersama? Ini untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman takut lupa bahwa kita ini 5 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan. Jangan sampai di tahun ke-6 ini kita tidak memperoleh penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih telah menonton!